assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel chess videos baiklah sobat catur semuanya kali ini saya akan membagikan partai catur yang cukup keren dengan akurasi yang sangat tinggi yaitu mencapai 100% yaitu antara idani fauya versus arian golami pertandingan ini terjadi di asian journal pada tahun 2017 kita langsung saja ke permainannya sekarang juga let's go idani fauya memegang bidat putih dan golami arian memegang bidat hitam permainan dimulai dengan peon e4 dibalas dengan peon c5 sicilian's defense kuda f3 kuda c6 pion d4 pion c makan pion d4 kuda makan pion d4 ini masih langsung saja ini masih langkah umum ya dalam pembukaan pembukaan sicilian's defense pion e5 menyerang kuda dua kali dan kuda ke b5 pion a6 pion a6 kembali mengancam kuda dan kuda ke d6 skap ini variasi apa ya variasi labordanis atau variasi lawental gajah makan kuda gajah makan kuda menteri makan gajah menteri ke e7 golami coba untuk mengajak bertukar menteri ya pertukaran menteri ditolak menteri mundur ke d1 kuda g ke e6 kuda ke c3 pion d6 gajah e3 dan golami rokade pendek ini sampai sejauh ini langkah kedua pemain cukup akurat ya gajah e2 dan pion b5 idani pun rokade pendek gajah b7 benteng e1 benteng a ke c8 pion a4 mengajak pertukaran pion dan pertukaran pion ditolak pion b4 mengancam kuda kuda d5 mengancam menteri sekaligus mengajak pertukaran kuda kuda makan kuda dan pion makan kuda kuda ke a5 ke a5 dan pion b3 menteri d8 gajah f1 pion f5 dan taktis pion f4 benteng c3 benteng c3 berencana untuk menyerang pion c2 pasti menterinya disusun ke jalur c menteri d2 dan menteri c7 pion f makan pion e5 pion d makan pion e5 pion d6 mengancam menteri menteri d7 gajah b6 mengancam kuda kuda mundur ke c6 dan pion a5 disini langkah yang kurang bagus dari putih ya pada posisi ini seharusnya gajah terang ke c4 ya sekap yaitu mengunci benteng sekaligus tapi idani memilih pion maju ke a5 dan benteng f6 mengancam pion d6 dua kali benteng a ke d1 benteng ke g6 benteng e3 mencoba untuk mengandu benteng benteng makan benteng gajah makan benteng raja ke h8 gajah c5 pion h6 mengamankan rajanya dulu ya membuat pelarian buat raja benteng e1 kuda d4 gajah makan kuda dan benteng makan pion d6 gajahnya tidak bisa lari ya menteri makan pion b4 benteng makan gajah sekaligus mengancam menteri menteri c5 pion e4 pion b4 benteng d2 pion c4 raja h7 menteri e3 benteng b2 mengancam pion b4 pion b5 benteng a2 mengancam pion a5 menteri b6 melindungi pion dan pion e4 disini posisi gajah dan benteng ini sangat berbahaya ya karena mengincar secara tidak langsung petak g2 pion b makan pion a6 dan gajah c6 pion a7 wah selangkah lagi promosi dan pion f3 ancamannya jika tidak dimakan sekak sebom ya pion makan pion dan menteri ke d2 ancaman sekak mat menteri makan pion h2 ya benteng ke e2 dan menteri ke g5 sekak disini sebenarnya sebenarnya ini posisi remis ya seperti ini namun idani melakukan kesalahan dengan membawa rajanya ke h1 seharusnya rajanya ke f2 ya karena disitu paling bolak-balik sekak tapi disini dia membawa rajanya ke h1 dan pion makan pion f3 mengancam benteng sekaligus ancaman open skak ya menteri ke b1 skak dan pion ke g6 menutup skak benteng ke e4 menutup serangan gajah terang dan gajah makan benteng menteri makan gajah dan dalam posisi ini Fouya Golami menemukan langkah terbaiknya yang membuat idani menyerah silahkan sobat catur temukan langkah terbaik dalam posisi ini yang bisa menyebabkan putih menyerah apakah sobat catur sudah bisa menemukannya ya betul sekali langkah terbaiknya adalah menteri ke g2 skak pengorbanan menteri dan ini adalah langkah paksa dan setelah menteri ke g2 ini idani menyerah karena ini adalah langkah paksa harus dimakan dengan gajah dan benteng benteng ke A1 skak menteri menutup pun percuma dimakan benteng makan menteri skak dan gajah menutup pun tetap dimakan skak mat keren sekali dan akurasi permainan ini sama-sama mencapai 100% akurasinya terima kasih semua chatur sudah menonton mohon maaf jika ada salah salah kata gen unasumus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh